Halo semuanya, kali ini aku mau jelasin terkait proses ilustrasiku di aplikasi Procreate. Video ini adalah video pertama ku ya, jadi pastinya footage-footage yang ada di video ini nantinya aku akan bisa benarkan lagi di kedepan hari. Untuk semuanya, aku juga sudah sediakan timestamp kalau-kalau kalian ingin meng-skip bagian yang dirasa terlalu panjang atau sudah mulai memposankan dan masuk ke bagian selanjutnya. Tadinya aku ingin membuat video POV seperti dari Art by Flow atau Sam Dust Art dari sisi atas gitu ya sepanjang video, sepanjang proses menggambar. Tapi sayangnya ternyata tripod bracket overhead yang sudah ditunggu-tunggu sampai semalaman tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadinya untuk video kali ini, video pertama ku ini, pastinya ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi. Tapi aku sudah, pokoknya aku sudah sediakan timestamp untuk supaya kalian bisa masuk ke garis-garis besarnya aja. Oke, let's continue. Di video kali ini, aku mau jelasin satu persatu gimana prosesku dalam membuat gambar ini. Gambar kali ini, aku menggunakan teknik painting lineless atau gambar tanpa outline dengan gaya ilustrasinya ilustrasi buku anak-anak. Subjeknya kali ini adalah anak perempuan kecil dan seekor kodok dengan backgroundnya adalah di tengah hutan hujan. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa itu Procreate dan kenapa aku pakai aplikasi ini. Procreate itu adalah aplikasi digital drawing dan bahkan juga bisa 3D modeling. Sejauh ini Procreate itu baru bisa dijalankan di produk Apple ya, terkhusus biasanya pada iPad. Procreate ini pastinya udah sering kita lihat, biasanya di TikTok, Reels, YouTube. Soalnya beberapa konten kreator terkenal yang menggunakan Procreate itu ada Coolin, Sam Das Art, dan Art by Flow. Aku pribadi menggunakan Procreate ini karena Procreate ini terkesan ringan ya. Dibandingkan misalkan aplikasi lain yang aku pakai adalah Clip Studio Paint, yang mana Clip Studio ini lebih cenderung ke professional work, terutama bagian animasinya. Procreate karena sisi yang lebih ringan ini pastinya ada bagian-bagian yang gak bisa tercapai oleh Procreate, seperti biasanya sangat kekurangan di bagian animasi. Namun selain itu semua, Procreate itu terasa enak dipakai karena seperti sketchbook yang fun gitu ya, dibandingkan tadi aplikasi-aplikasi lain yang terkenal lebih profesional dan serius. Ini adalah penjelasan singkat terkait UI di Procreate. Pastinya pertama ada pen atau ink, setelah itu ada bagian layers, colors, dan juga bagian pereditan. Bagian pena atau ink adalah bagian yang menurutku paling penting ya, karena gambar kita di kertas itu muncul oleh karena bagian-bagian ini. Saat kita klik, kita bisa melihat berbagai pena, pensil, airbrush, dan paint yang disediakan oleh Procreate. Nantinya pena-pena ini juga kita bisa download dari tempat lain atau beli dari tempat lain, gak harus hanya yang Procreate sediakan untuk kita. Setelah itu, di sebelah pena ada tool eraser, yang mana sesuai namanya eraser tool ini digunakan untuk menghapus apa yang telah kita gambar di atas kertas. Di sebelahnya ada bagian layers, layers ini bagian yang lumayan khas dan membedakan apa itu digital drawing dan juga traditional drawing. Bagian layers ini yang membuat gambar kita jadi lebih rapih dan kompleks dengan membagi-bagi part dalam lapisan tertentu. Misalnya outline di lapisan atas, warna di lapisan bawah. Dengan demikian, kita jadi lebih mudah mengedit dan hasilnya tidak akan berantakan. Pastinya di Procreate ini ada banyak shortcut, ada banyak juga bagian editing dan tombol-tombol lainnya, tapi menurutku bagian shortcut ini seperti digital drawing pada biasanya yang paling penting adalah undo dan juga redo. Untuk undo, kita cukup keluarkan dua jari dan mengklik layar kita. Setelah itu untuk redo, kita cukup keluarkan tiga jari dan mengklik layar kita. Ini hanya berlaku pada Procreate, tidak berlaku pada drawing tablet lainnya atau juga drawing application yang lainnya ya. Oke deh, ayo kita langsung masuk aja ke bagian menggambar di Procreate. Aku selalu mulai dengan sketching. Sketching ini pastinya opsional. Ada teman-teman yang udah langsung bisa menggambar tanpa harus melakukan sketch-ah dulu itu gak apa-apa. Tapi ini adalah bagian dibanding aku mencoret-coret gambaran besar dari gambar yang nantinya aku buat. Sketch itu pastinya gak perlu rapih ya. Asalkan kita bisa dengan jelas melihat gambar yang nantinya akan kita trace atau jiplak dari sketch-ah ini, semuanya itu gak masalah. Sayangnya aku gak ada video saat aku sketching gambar ini, karena gambar ini aku buat lumayan beberapa minggu lalu ya teman-teman. Tapi aku punya video lain saat aku melakukan sketch terhadap gambar yang lain. Di video ini aku sedang membuat gambar dan gambar yang aku buat ini subjeknya sama. Ada anak perempuan, karena menurutku subjek anak kecil perempuan itu subjek yang lumayan gampang untuk digambar ya untuk pemula. Dan kali ini bukan ditemani kodok, tapi ditemani kirby. Kirby adalah karakter dari sebuah game yang sesuai namanya juga kirby. Jadi biasanya bentuknya bulat dan mudah digambar ya teman-teman. Bisa dilihat walaupun kalau orang lain melihat sketch-ah ini pasti orang gak tau nih kalau ini kirby. Tapi aku tau, ada bentuk kepala, ada bentuk rambut, dan juga yang utamanya ada lingkaran-lingkaran kecil yang nantinya akan membentuk kirby tersebut. Sekali lagi, sketch-ah disini pasti bukannya hasil akhir ya. Ini bagian awal, yang mana sebenarnya ini bagian mencore-coret. Tapi aku yakin teman-teman dan aku sendiri juga bisa lihat disini ada bentuk kepala dan rambut dari anak perempuan ini. Terlihat juga torso dari anak perempuan ini. Sehingga asalkan itu terlihat dan aku bisa tau dimana posisinya, sketch-ah ini udah cukup bagus. Yang mana nantinya aku bisa ikuti sketch-ah ini untuk tracing dan juga untuk menggambar selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton!